Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, salih-salihaklas 4 Berjumpa lagi dengan Ustad Darin Untuk pelajaran PAI Oke Untuk hari ini kita akan belajar Di materi yang baru yaitu tentang Puasa Simak video yang sudah Buat untuk kalian ya Puasa bagian 1 Mubel PAI kelas 4 Gadi Memahami pengertian Syarat, hukum Dan hal yang membatalkan puasa Melaksanakan puasa Sesuai hukum syari Pengertian puasa Pengertian menurut bahasa Puasa atau sum Adalah menahan Menahan diri dari makanan Minuman Dan segala hal yang dapat mematalkan puasa Dari terbit fajar Hingga terbenar matahari Dengan niat ibadah kepada Allah Syarat wajib puasa Syarat wajib puasa Adalah apabila Apabila seseorang Sudah memenuhi syarat-syarat Yang nanti disebutkan Semuanya Maka Dia diharuskan untuk berpuasa Ini terkhusus untuk puasa wajib Yaitu Puasa bulan Ramadan Yang pertama Beragama Islam Kedua Berakal sehat Jadi dia bisa berpikir Yang ketiga Balik Jadi sebenarnya Anak-anak belum wajib berpuasa Tapi disarankan Untuk berlatih puasa Dari masa kanak-kanak Jadi ketika nanti sudah balik Sudah memasuki usia balik Atau sudah mengalami Kejala-kejala balik Tidak lagi kaget Dan bingung lagi Untuk berpuasa Kuasa Atau mampu Melaksanakan Kuasa Jadi tidak dalam keadaan sakit Kedalam sehat Dalam keadaan hukim Atau menetap Tidak dalam perjalanan yang jauh Yang terakhir Suci Khususnya Bagi wanita Tidak dalam keadaan Haid Atau Nifas Syarat 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 sah puasa Jika keadaan Jika keadaan yang dibawa Sudah memenuhi syaratnya Sudah terpenuhi Maka puasanya dianggap Sah Yang pertama Beragama Islam Jika dia bukan orang Islam Bukan seorang muslim Maka puasanya Tidak dianggap sebagai puasanya Orang Islam Tidak sah puasanya Tidak sah puasanya Meskipun dia tidak makan Dan minum dari Subuh sampai mati Yang kedua Mumayis Nah Mumayis adalah Orang Yang dapat Membedakan Yang baik Dan yang buruk Tau Kalau naik kendaraan Harus hati-hati Kalau pakai baju Tidak terbadik Kalau menggunakan Sepatu itu Di kaki Kalau makan Dengan makanan Yang tidak baik Itu akan membuat Tubuhnya Tidak sehat Jadi tahu Mana yang baik Dan buruk Buruk dirinya Namanya Mumayis Yang ketiga Suci Dari darah Hai Dan nifas Bagi wanita Yang keempat Dikerjakan Pada waktu Yang diperbolehkan Berkuasa Jadi Ada waktu-waktu Yang dilarang Untuk berkuasa Atau tidak diperbolehkan Untuk berkuasa Dari keempat syarat ini Kita jadi tahu Bahwasannya Seseorang Yang belum balik Atau anak-anak Sebenarnya Kuasanya Sah Meskipun Beliau belum balik Karena syaratnya Bukan Balik Tapi mumayis Seorang yang sudah Mumayis Sudah tahu Kalau kuasa itu Dari subuh sampai Maghrib Berarti dia Sudah tahu Mana yang baik Dan yang buruk Usah membedakannya Begitu ya Anak salih-salih Jadi kuasa yang kalian Lakukan Masipun belum balik Sudah dianggap Sah Insya Allah Rukun kuasa Rukun kuasa adalah Segala hal yang harus Dipehatikan Ketika kuasa Jika terlewatkan Atau tidak dilakukan Maka kuasanya Dianggap Tidak sah Rukun kuasa Ada tiga Yang pertama Niat Yaitu Keinginan dalam hati Untuk berpuasa Karena Ingin melaksanakan Prentah Allah Dan mendekatkan Diri kepadanya Dalam hadis Diri kepadanya Dikatakan Sesungguhnya Setiap Amal perbuatan Itu harus Dengan niat Untuk kuasa Ramadhan Niat dilaksanakan Sebelum kuasa Yaitu Sebelum Matahari Terbit Bisa dilaksanakan Ketika sahur Atau Sebelum tidur Malam sebelumnya Sedangkan Kuasa Sunnah Bisa dilaksanakan Niatnya Di tengah-tengah Mungkin Ketika Dari bangun Pagi Jadi setelah Sholat subuh Waktu subuh Sampai Jam 9 pagi Dia belum makan Dan minum apapun Maka Boleh meniatkan Untuk kuasa Sunnah Dilanjutkan Dengan puasa Boleh Yang kedua Imsa Yaitu Menahan diri Dari hal-hal Yang membatalkan Puasa Seperti Makanan Dan minuman Yang ketiga Imsa Selesai Yang ketiga Waktu Yaitu Siang hari Sejak terbitnya Fajar Hingga terbenamnya Matahari Jadi Jika berpuasa Pada malam hari Dan berbuka Di siang hari Puasanya Tidak sah Ingat-ingat Ya Teman-teman Rukun puasa Ada tiga Niat Imsa Dan waktu Sunnah 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 Puasa Sunnah Sunnah Puasa Ini adalah Hal-hal Yang jika Dilakukan Ketika Dia berpuasa Dia akan Mendapatkan Keberkahan Dan Mendapatkan Pahala Dari Apa yang Dia lakukan Yang pertama Menyegerakan Berbuka Jadi Ketika sudah Waktunya Azan Maghrib Waktunya Maghrib Segera Berbuka Yang kedua Berbuka Puasa Dengan Kurma Matang Atau Kurma Kering Atau Air Berbuka Yang paling Baik Adalah Dengan Kurma Berjumlah Ganjil Contohnya Tiga Lima Atau Tujuh Jadi Bukan Dengan Es Ataupun Dengan Kurat Tapi Dengan Air Air Putih Selanjutnya Berdoa Ketika Berbuka Ada Beberapa Hadis Yang mengatakan Bahwasannya Sebelum Berbuka Maka Boleh Berdoa Apapun Nah Setelah Berbuka Setelah Makan Atau Minum Sedikit Itu Kemudian Berdoa Lagi Sesuai Yang sudah Dicontohkan Oleh Guru Guru Kalian Ketika Di Kelas Selanjutnya Sahur Yaitu Makan Dan Minum Di Akhir Malam Dengan Niat Puasa Jadi Sebelum Waktu Subuh Yang Terakhir Kelima Mengakhirkan Sahur Sampai Akhir Malam Atau Menjelang Subuh Jadi Sahurnya Di Akhir Waktu Mendekati Waktu Subuh Hal Hal Yang Membatalkan Kuasa Yang Pertama Makan Dan Minum Dengan Sengaja Dengan Sengaja Jadi Jika Tidak Sengaja Atau Terlupa Maka Dianggap Tidak Batal Kuasanya Yang Kedua Muntah Dengan Sengaja Bisa Dengan Memasukkan Jarinya Atau Melakukan Hal-hal Yang Membuat Dia Muntah Maka Puasanya Batal Kalau Dia Muntah Tanpa Sengaja Dan Masih Sanggup Untuk Menjalankan Puasanya Maka Puasanya Boleh Dilanjutkan Dan Tidak Batal Yang Ketiga Keluar Dari Agama Islam Jika Keluar Dari Agama Islam Maka Otomatis Puasanya Batal Dan Yang Terakhir Keempat Bagi Wanita Keluar Darah Haid Baik Sudah Selesai Finish Alhamdulillah Barakallahu Fikum Alhamdulillah Video sudah ditonton Sekarang Waktunya untuk Melaksanakannya Untuk puasa Wajib Insyaallah sudah pernah Melaksanakan kan Dibilang Ramadan Dan untuk puasa sunnah Yuk belajar Untuk puasa sunnahnya Sekian untuk Pelajaran kita hari ini Terus semangat Beribadah Tetap jaga progres Semoga semua sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya